Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmovu bersama Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dipastikan akan meresmikan Gedung Kantor Bakal Klasis Sawiat Kabupaten Sorong Selatan. Kesiapan peresmian Gedung Kantor Bakal Klasis Sawiat disampaikan Ketua Bakal Klasis Oktovina Bosawer dan Ketua Panitia Pembangunan Albert Senahan Jumat Siang di Kota Sorong. Dalam konferensi pers, Ketua Bakal Klasis Oktovina Bosawer mengapresiasi untuk semua dukungan baik dari pemerintah, warga jemaat di Bakal Klasis Sawiat dan Panitia Pembangunan di mana Gedung yang dibangun hanya 2 tahun beberapa bulan ini akan siap diresmikan Sabtu ini. Terima kasih oleh Kantor Klasis Klasis Sawiat dalam klasis pembangunan kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan pembangunan kantor telah siap dan direncanakan akan diresmikan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei. Saya sebagai Ketua Bakal Klasis Sawiat melihat bahwa pembangunan kantor klasis sawiat sejak awal sampai dengan selesainya tidak terlepas dari kontribusi pemerintah tetapi juga partisipasi yang aktif dari warga jemaat di Bakal Klasis Sawiat dari 11 jemaat dan 3 pos pelayanan yang memberikan perhatian yang luar biasa sehingga pekerjaan pembangunan kantor klasis sawiat boleh diselesaikan. Begitu juga dengan Panitia yang telah berupaya sehingga memaksimalkan waktu yang bisa dibilang singkat dengan waktu 2 tahun 11 bulan bisa menyelesaikan kantor Bakal Klasis Sawiat ini. Pertama saya bersyukur semua yang kami lakukan baik badan pekerja klasis, panitia pembangunan dan jemaat-jemaat apa yang dilakukan ini kami bersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan tetapi juga dengan apa yang kami bersembahkan untuk Tuhan lewat bangunan kantor ini tetapi juga dalam penata layanan, apa yang terbaik yang kami berikan ya saya juga memberikan apresiasi untuk panitia yang sudah berupaya semaksimal mungkin tetapi juga buat semua dukungan, apresiasi dari badan pekerja klasis dan biarlah apa yang kami lakukan ini, apa yang dilakukan oleh panitia, jemaat-jemaat itu menjadi berkat bagi kita semua, berkat bagi gereja Tuhan dan juga bagi Bakal Klasis Sawiat tetapi juga bagi tanah ini Rencana peresmian gedung kantor Bakal Klasis Sawiat juga dibenarkan ketua panitia peresmian Albert Senahan yang dihubungi melalui saluran telepon menyatakan bahwa ketua Sinode dan Gubernur Papua Barat akan meresmikan kantor Bakal Klasis Sawiat tersebut persiapan perlaksanaan peresmian kantor Klasis Sawiat yang besok kami panitia pembangunan sudah menyelesaikan semua tahapan gedung yang kita sudah bangun sejak tanggal 10 Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah rampung semua dan akan diresmikan oleh ketua Sinode pada besok tanggal 7 Mei bersama dengan Gubernur Papua Barat jadi gedung ini berukuran panjang itu 33 meter dan lebar 16 meter itu dilengkapi dengan 15 ruangan 7 ruangan di lantai 1 dan 8 ruangan di lantai 2 di lantai 2 difungsikan oleh Badan Pekerja Klasis dengan BPPG sementara semua komisi akan di lantai 1 nah jadi kami semua tahapan kami sudah selesaikan semua dengan kembangunan gedung ini mulai dari awal sampai dengan selesai besok diresmikan ini menelan biaya 4 miliar 815 juta rupiah Gubernur Papua Barat dijadwalkan pagi ini meresmikan gedung kantor bakal klasis kemudian siangnya membuka Musabaka Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Papua Barat di Temenabuan Septinus Kambu Jawa Am Channel